Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Good news sekarang ini kita akan bicara mengenai Dream Big. Semua orang pasti pernah bermimpi, tetapi tidak semua orang ingat isi mimpi tersebut. Bila berkesan, karena intensitas emosional tinggi terhadap mimpi tersebut. Kita lihat siklus tidur manusia. Non-REM 1 artinya tidur ringan, non-REM 2 artinya tidur sedang, non-REM 3 tidur dalam. Dan yang keempat, Rapid Eye Movement artinya tidur nyenyak. Ada satu bagian struktur otak yang berbeda mimpi, yaitu hipokampus, tempat memori dan kenangan. Yang kedua, amikdala pusat emosi. Gabung dari tempat memori dan kenangan serta emosi bisa membuat kita bahagia atau takut saat bermimpi. Isi mimpi juga sangat berkaitan dengan memori jangka pendek dan jangka panjang manusia. Hubungan siklus tidur dengan mimpi biasanya di N1 itu kita harus ingat. Yang N2 itu sederhana dan N3 itu sangat kompleks. Dan biasanya di REM, pasat tempat itu mudah ingat saat kita terjaga. Menurut seorang dokter spesialis kesehatan tidur, 4-6 kali orang bermimpi dalam setiap siklus tidurnya. Kita lihat di kitab Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bagaimana mewujudkan mimpi besar kita? Satu, percayalah pada janji-janji Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Yang kedua, berdoa minta hikmat atas mimpi kita. Biarlah mimpi besar kita sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Tiga, tetaplah bertekun dalam tindakan. Lakukan apa yang terbaik untuk mimpi besar kita. Tidak ada penghalang yang mampu menghentikan mimpi besar kita. Bila kita mau berjalan bersama Tuhan. Kekuatan kasihnya menembus semua hambatan dan kelemahan kita. Amin. Tuhan Yesus membekati.